Pemirsa Presiden Jokowi Dodo pagi ini melantik Menteri dan Pejabat Negara untuk mengisi Kabinet Kerja hingga tahun 2019 mendatang. Perombakan ini mengisi pos 1 Menteri dan 3 Pejabat Negara. Presiden Jokowi Dodo melantik Sekjen Partai Golkar Idrus Marham untuk menjadi Menteri Sosial menggantikan Hoviva Indar Parawansa yang maju sebagai bakal calon Gubernur Jawa Timur. Presiden Jokowi Dodo juga melantik Pejabat Negara lain yaitu Jenderal Purnawirawan Muldoko yang masuk dalam jajaran Kabinet Kerja sebagai negara. Maksud kami sebagai Kepala Stas Kepresidenan menggantikan Teten Mas Duki. Selain Muldoko, 1 Purnawirawan Angkatan Darat lain yaitu Jenderal Purnawirawan Agung Gumelar juga ikut dilantik sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Agung mengisi posisi Kiai Haji 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 Musyadi yang wafat pada Maret 2017 lalu. Dalam kesempatan kali ini Presiden juga melantik Marsikal Madia Yuyu Sotisna menjadi Kepala Staf Angkatan Udara menggantikan Marsikal Hadi Jayanto yang menjadi Panglima TNI. Memisah keempat pejabat ini mulai 17 Januari 2018 ini resmi menjabat sebagai Kabinet Kerja Presiden Jokowi Dodo Yusof Kala hingga tahun 2019 mendatang.